Piala Pramusim Di samping telah mengetahui seluk-beluk Arema dengan menjadi asisten pelatih sejak 2007, Joko Susilo juga baru saja lulus ujian kepelatihan berlisensi A AFC yang sekaligus menjadi syarat legalitas bagi seorang pelatih kepala di Liga 1 2017. General Manager Arema FC Rudi Widodo mengatakan Joko Susilo ditargetkan untuk mengembalikan roh Arema FC dan membawa Arema FC lebih baik di putaran ke-2 Liga 1 2017 yakni papan atas klasemen atau zona AFC. Kemudian melihat situasi dan kondisi terkini di lapangan tentunya dan dasarnya hanya satu demi kebaikan semua. Artinya demi kebaikan keluarga besar Arema, jadi ya Aremanya, ya supporternya, ya seluruh komponen elemen di Arema itu sendiri, official, team, pelatih, pemain, dan keluarganya tentunya. Akhirnya kita telah mengambilkan permintaan untuk risen dari KOS AFC itu, kami saya wakil berjualan dan bisa mengucapkan terima kasih atas perusahaan ini. Selain itu, kehadiran Joko Susilo diharapkan mampu membangkitkan Arema FC dan mendatangkan hasil positif di setiap laga Arema FC, sehingga Aremania kembali memenuhi Stadion Kanjuruhan. Guna menambah daya gedor di putaran kedua Liga 1 2017, manajemen Arema FC tengah berburu penyerang dan stopper, seperti Fitrah Rituan, Arsyad Yuskiyantoro, dan Azamat Baimatov.